Kita wali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Peminsa kurang dari 24 jam tim gabungan akhirnya berhasil menemukan Dede Ruhiat, pemuda yang tenggelam di area kolam masjid terapung di kawasan Gede Bage, Kota Bandung. Dede yang beralamat di desa Sindulang, Kejamatan Cimanggung, Kopaten Sumedang tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Untuk menemukan korban peminsa tim SAR lakukan penjaringan dan penyurutan air danau. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Pemadam Kebakaran, PMI, dan Polda Jawa Barat akhirnya berhasil menemukan Dede Ruhiat, pemuda yang tenggelam di kawasan kolam masjid terapung di Kejamatan Gede Bage, Kota Bandung, Selasa Petang. Untuk menemukan korban, tim SAR gabungan melakukan penjaringan dengan menggunakan kawat. Tim juga menyurutkan air danau agar menjadi dangkal. Upaya tersebut pun berhasil, kurang dari 24 jam korban Dede Ruhiat ditemukan. Namun dalam kondisi meninggal dunia. Korban pun langsung dievakuasi oleh tim SAR dan membawanya dengan menggunakan ambulans. Kita pencarian tadi dari jam 1.20 pagi tadi, dunia hari, hingga tadi sore hari. Ini bang kolamnya dikuras bang, danaunya? Betul, tadi kita ada beberapa metode dari melakukan penjaringan dan juga ada pengurasan debit air dan juga penyelaman. Dan akhirnya saat kita melakukan penyisiran di permukaan air, kita menemukan di lumpur tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, korban bersama beberapa rekannya berada di sekitar danau yang memiliki kedalaman 4 meter. Berdasarkan keterangan dari salah seorang rekan korban, Dede tiba-tiba tak sadarkan diri dan meloncat ke dalam danau yang akhirnya tenggelam. Pihak keluarga yang melihat Dede ditemukan dalam kondisi meninggal langsung menangis histeris dan jatuh pingsan. Sementara itu korban Dede langsung dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Penyebab pastinya tenggelamnya Dede Ruhiat kini masih ditangani pihak kepolisian dari Posek Gede Bagi Kota Bandung.